Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat misteri sunyi mencekam Kembali kami hadir menjumpai anda Seperti biasa kami akan menyuguhkan Cerita-cerita nyata misteri yang menarik untuk anda simak Dan kali ini kami akan berbagi Sebuah cerita misteri yang berjudul Arwah penasaran surianti Suatu pagi di pertengahan bulan Februari Antara tahun 1966-1967 Di desa Kepang, pinggiran kota Temanggung Digegerkan dengan penemuan sosok mayat tertelungkup di parit kering Pak Kardi, petani yang mempunyai sawah dekat parit itu Orang pertama yang menemukan Kemudian berlari ke tengah desa dan memberitahu warga Mayat, mayat Warga pun segera menuju lokasi Tak ada yang berani turun mendekat Cuma Pak Narto kepala dusun turun ke parit Wah, mukanya hancur Kalau dilihat dari rambut dan pakaiannya Sepertinya wanita Pak Kadus tak berani menyentuhnya Warga pun menghubungi babinsa dan polseks tempat Saat polisi mengangkatnya Barulah warga tahu siapa mayat tersebut Karena separuh wajahnya masih utuh Oh, Suryanto Iya, Suryanto itu Suryanto adalah seorang pria berpenampilan wanita Bisa disebut warga Kalau orang Jawa biasa nyebut wandu Yang kurang lebih artinya adalah bencong atau banci dan sebagainya Seperti warga pada umumnya Suryanto punya nama beken Yaitu Suryanti Sedikit profil tentang Suryanti Dia adalah seorang bisa disebut Asisten perias pengantin Dari Mbok Cenggo Perias tersohor dikala itu Suryanti juga tergolong orang yang baik Supel dan lucu Hampir seluruh kelurahan kenal dengannya Karena perawakannya memang lebih seperti wanita Tak jarang ada orang yang mengira Dia adalah seorang wanita tulen Karena tubuhnya yang kecil Ramping Dan jarinya yang lentik Kembali ke penemuan jasad Setelah jasad itu diambil dan dibawa oleh polisi Hari itu Warga mulai bertanya-tanya perihal Kenapa Suryanti tewas dengan cara yang mengenaskan Warga yang sempat melihat mulai berspekulasi Ada yang mengatakan dirampok Karena di jasadnya tidak ditemukan Perhiasan yang sering dipakai oleh Suryanti Seperti anting, cincin, dan kalung Ada juga yang mengatakan terkena operasi Karena di tahun itu Lagi marak-maraknya tuh Kejadian seperti itu Bahkan ada rumor yang bilang Dia dimakan jenglot Alasannya waktu ditemuin Leher depan jasad Suryanti Kerowok alias bolong Jakun dan Vita suaranya hilang Spekulasi-spekulasi itu terus beredar di satu kelurahan Tiga hari kemudian Jasad Suryanto dipulangkan untuk dimakamkan Kebetulan Waktu itu makam desa Kepang Dan desa tempat tinggal Suryanti jadi satu Lebih jelasnya satu areal makam Untuk dua dusun Spekulasi warga tentang penyebab Pematian Suryanti itu Karena operasi pembersihan semakin kuat Karena Pembunuhnya belum terungkap Tapi kok jenazahnya sudah dibawa pulang Untuk dimakamkan Dan jenazah waktu cuma selang tiga hari Dari diketemukannya mayat Suryanti Seakan aparat tidak serius dan tidak mau Menelusuri kasus ini lebih jauh Atau mengungkapnya Seperti ditutup-tutupi Siang jenazah dimakamkan Malam harinya kejadian-kejadian Menakutkan mulai terjadi Tengah malam ada suara yang diakini warga Mirip suara Suryanti meminta tolong Mengelilingi desa Kepang Dan desa sebelah tempat Suryanti tinggal Tapi warga terlalu takut Untuk mengecek keluar rumah Esok harinya dapat kabar yang sama juga Dari desa sebelah Katanya ada suara minta tolong Suaranya Suryanti Kang Dan ada satu orang yang berani ngecek Mencari sumber suara Sebut saja Pak Cari Warga desa sebelah Suara itu terdengar semakin nyata Sampai akhirnya Bu Yani berjalan menuju pintu Untuk membukanya sambil bilang Ya sebentar Setelah pintu dibuka Alangkah terkejutnya Di depan pintu ada pocong Posisinya membelakangi Karena kaget Spontan Bu Yani langsung banting tuh pintu Buat Dan lari ke kamarnya menutup dirinya Dengan selimut jari Di balik selimutnya yang tipis Ibu Yani melihat seperti ada sosok di depannya Tiba-tiba ada suara Bu Bu Saya itu Suryanti Semua pun menjadi gelap Bu Yani pingsan Nah Yang aneh Keesokan harinya Bu Yani ditemukan di teras rumah Dengan selimut jariknya yang lusuh Berada di atas pohon belimbing depan rumahnya Aneh ya Padahal terakhir Dia di kamar sebelum pingsan Dengan terbata dia menceritakan Apa yang dia alami semalam Ternyata Bu Yani itu adalah orang yang bisa dibilang Sangat akrab dengan Suryanti Semasa hidupnya Wajar kalau dia mengalami itu Kejadian itu terus menerus terjadi Suara mirip Suryanti yang minta tolong Suara mengetuk pintu Hampir selama 40 hari Setelah Suryanti dimakamkan Dan anehnya Teror beruntun itu hanya terjadi Di desa Kepang Tidak di desa sebelah Yang justru desa tempat Suryanti tinggal Warga semakin bertanya-tanya Kenapa sebenarnya Suryanti ini Sampai akhirnya Pembunuh Suryanti menyerahkan ini Di samping lega Warga juga kaget Karena pembunuhnya adalah Pak Narto Yang mana beliau adalah kadus Di desa Kepang itu Warga sangat kaget dong Pak Narto cukup terpandang Secara dia kan kadus Padahal dia adalah orang yang pertama Yang berani turun ke parit Saat jenazah Suryanti ditemukan Dan katanya Dia juga yang lapor ke kantor polisi Setelah kasusnya bergulir Belakangan diketahui Motif Pak Narto membunuh Suryanti adalah cemburu Ya warga semakin kaget dong Ternyata Pak Narto punya orientasi seksual yang berbeda Tapi disini Narasumber tidak tahu pasti Cemburunya itu gimana Kenapa Dan dengan siapa Oh ya Kala itu Pak Narto adalah duda cerai Beranak satu Tapi anaknya ikut mantan istrinya Setelah Pak Narto menyerahkan diri Teror Suryanti berangsur-angsur menghilang Jumat cerita ini sudah terlanjur melekat di warga desa Kepang Sampai sekarang Bahkan seperti menjadi urban legend di desa tersebut Semua nama tokoh dan tempat saya samarkan Karena kasihan juga kalau masih ada kerabat dan keluarganya Baik dari pihak pelaku dan korban Dari tahun kejadiannya juga masih memungkinkan Mereka punya kerabat dan keluarga yang masih hidup Demikian Sobat Misteri Sunyumencekam Tinggalkan komentar Anda Like, share video ini Subscribe channel Sunyumencekam Dan nantikan terus cerita-cerita misteri terbaru dari kami setiap harinya Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton